Ketika aku buka-buka kulkas, kali ini aku melihat bulat-bulat warna coklat bintiknya. Jadi aku inisiatif untuk membersihkannya. Nah, ayo ikutin aku ya gimana cara ngebersihin bulat-bulat yang ada bintiknya coklat ini. Aku jadi merasa kasihan, karena sebenarnya aku ingin membuat dia lebih berwarna putih. Seperti ini, bagus kan? Langsung aja aku ambilin dan aku masukin dalam larutan berwarna bening ini. Kemudian aku campurkan beberapa butir garam yang aku sendok tadi. Aku masukkan ke dalam larutan air bening ini. Kemudian aku sikat-sikat agar permukaannya lebih putih. Tapi kenapa tidak putih-putih ya? Jadi aku sikat terus agar bintik-bintik coklatnya memudar. Tapi setelah beberapa jam, kenapa bintik-bintiknya tidak hilang-hilang? Aku sikat kembali berkali-kali. Tolong bantu aku ya dengan doa supaya bintik-bintiknya jadi hilang. Tapi kenapa masih susah juga ya? Kemudian aku berinisiatif kembali untuk mengganti sikat. Jadi seperti ini. Ini namanya si keribu. Biasanya aku memakainya. Untuk membersihkan sesuatu yang susah dibersihkan. Karena aku jengkel jadi aku biarin aja. Langsung aku rebus di atas kompor. Dan lihat ini. Ternyata bintik-bintiknya susah hilangnya. Kemudian aku siapkan cobek sayanganku. Yang warnanya udah belang kayak gini. Ini aku diberitahu resep dari mama mertua temanku. Pake bawang putih ini kita tap-tap dulu pake tisu ya. Lalu kita congkel dia menggunakan garpu. Tapi karena susah aku pake pisau aja deh kayaknya. Terus jangan lupa untuk cabainya kita tusuk-tusuk pake tusukan sate. Biar nanti pas nguleknya itu lebih mudah. Jangan lupa campurkan bumbu-bumbu yang udah ada. Nah ini telurnya udah menjadi buih. Di atasnya ya. Kemudian kita bakar kemirinya. Nah buihnya udah siap. Untuk menjadi permadani. Selain itu kita siapkan bahan-bahannya. Kemudian siapkan bumbu-bumbunya. Kita ulek deh. Nah ini biar cabainya diuleknya mudah. Jadi aku lepas aja ya. Karena tadi lebih susah kalau pake tusukan sate. Nah ini nih. Gantian bawangnya aja yang aku pakein tusukan sate. Biar nanti gampang. Tapi ternyata susah juga ya. Jadi nanti aku lepas-lepas aja deh kayaknya. Dan kata mamah mertua temanku. Kalau ngulek itu harus 175 ulekan. Supaya bumbunya lebih meresap. Dan lebih nikmat kalau dimasak. Dan tidak lupa aku mengukus putih-putih yang empuk seperti bantal. Ini rasanya empuk banget. Dan pasti enak dicampur dengan masakanku. Eit. Ini adalah resep dari mamah mertua temanku. Nah ini bumbunya udah aku ulek ya. Udah aku halusin selama 175 kali ulekan. Nah sekarang ini ada lagi tempe yang putih berseri. Lalu kita akan potong-potong ya nantinya. Tunggu aja cara motongnya itu lebih bagus. Nah ini adalah daun kering yang suka memberi salam. Yuk kita lihat telurnya ya. Yang udah agak meluber-meluber seperti ini. Wah ternyata panas. Kita sisihkan dulu ya. Agar dia lebih adem. Dan ini udah diademin. Ini adalah cangkang telurnya. Kemudian aku punya alat yang memudahkan untuk memotong tempe. Nah ini dia. Aku punya sesuatu. Taraaa. Tusukan sate. Nah kita tusuk-tusuk seperti ini. Kemudian ambil pisaunya. Dan ambil temennya tempe lagi. Kita tusuk di sini. Siapkan alatnya ya. Untuk memotong tempe agar lebih mudah. Pakai seperti ini. Dan kita potong. Karena susah jadi aku cabut-cabut aja. Kita gantian ya. Satunya juga kita taruh tengah. Kemudian tancapkan di sini. Kita potong. Mudah bukan? Tuh kan mudah banget dan lebih estetik. Motongnya. Pasti kalian di rumah ingin coba kan? Karena tempenya masih ada. Jadi aku pakai alat ini lagi. Kita potong. Tuh kan hasilnya lebih bagus. Kita potong lagi ya. Agar sama rata. Dan ini terbukti bagus banget. Aku suka alat ini. Sementara itu. Ini kita sisihkan dulu. Dan kita ambil putih-putih yang gemol. Dan seperti bantal ini. Kita masukin alatnya. Dan kita potong. Nah jadi lebih estetik bukan? Kita ulangi sampai si putih-putih empuk kayak bantal ini. Terpotong dengan sempurna. Nah lihat caranya ya. Kita masukkan tusukan satenya. Tancapkan garpunya. Lalu kita potong. Dan ulangi sampai si putih-putih kayak bantal yang empuk ini. Terpotong semuanya. Setelah itu canggangnya aku akan ambilkan sebuah alat untuk melembutkannya. Nah apakah alat itu? Sendak garpu kesayangan aku. Pertama kita akan berikan dia sedikit sentuhan seperti ini. Karena susah banget jadi aku kocok-kocok gini aja. Dan aku hancurin pelan-pelan. Tapi karena susah juga jadinya aku bejek-bejek seperti ini pakai garpunya. Nah aku ratakan-ratakan seperti ini. Ternyata susah halus ya. Karena susah halus jadi aku mau buang aja deh ini. Kemudian bumbunya sudah aku siapkan dan siap aku masak bersama teman-temannya ya. Kemudian siapkan bokpen yang udah dipanasin. Dan aku pakai jentong karena sepatulaku gak tahu entah kemana. Jadinya aku pakai entong ajaib kesayanganku. Setelah itu aku tuangkan larutan berwarna kuning emas seperti ini. Sedikit aja ya atau seikhlas kalian. Kemudian jentongku ini siap untuk memasak. Ingat aturan masakku ya. Pertama cobek di tangan kiri, sepatula di tangan kanan. Karena aku ingin lebih cepat jadinya aku ambil alat kesayanganku untuk memasak. Coba tebak kalian bisa menebaknya tidak. Tepat sekali aku akan pakai corong warna pink ini. Dan sepatula warna pink. Jadi bumbunya aku masukin dalam corong pink ini. Kemudian bumbunya aku masukin ke dalam corong warna pink. Nah sedikit demi sedikit kita masukkan ya. Tunggu sampai bumbunya bisa masuk ke dalam bokpen. Nah seperti ini ya. Kita masukin terus dengan sabar. Karena susah jadi aku masukin semua aja. Aku keluarin dari corong pink ini. Kemudian yang lainnya aku pakai spatula. Supaya bumbunya tidak susah keluar. Nah seperti ini ya. Karena pakai corong terlalu susah jadinya aku langsung masukin cobeknya di atas. Nah kayak gini nih. Karena masukkan ke corong itu sama dengan sulit untuk melepakan rehan. Nah kemudian kita aduk-aduk ya. Masukkan daun yang suka mengucapkan salam. Setelah bumbunya agak harum dan sudah menusuk-nusuk dan memberi salam pada hidung. Kita ambil air seikhlasnya dan tuangkan ke dalam wokpen. Agar lebih bersih larutan warna beningnya ini aku masukin pakai saringan warna hijau. Cantik bukan? Kemudian aku beri larutan berwarna hitam seperti ini. Agar rasanya lebih manis. Dan kita aduk-aduk searah dengan jarum jam dan berputar. Kemudian berlawanan dengan arah jarum jam. Agar rasanya itu lebih mantap. Nah seperti ini ya caranya. Dan kata mamah mertua temanku kalau pengen masakannya sedap harus diulek-ulek di atas wokpen. Seperti ini pakai centong kesayangan. Nah seperti ini nih. Katanya masakannya jauh lebih sedap. Seribu kali lebih sedap dari biasanya. Kita cobain yuk rasanya sedap atau tidak. Terus ya lakukan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita hitung selama 33 kali putaran ya. Supaya masakannya lebih mantap dan enak. Setelah itu larutan hitamnya akan mulai bergoyang-goyang. Kita susun bahan-bahannya ya. Kita ambil yang pertama adalah putih-putih yang selalu berseri. Ini dia. Kita jajar dulu. Pertama, kedua, ketiga. Sampai rapi ya. Supaya nanti masaknya jadi enak. Seperti ini. Kemudian siapkan tusukan seperti ini. Dan kita tusuk-tusuk tempenya yang berseri-seri. Kemudian kita masukin satu persatu seperti ini. Nah, larutan hitamnya sudah memiliki arus dan gelombang. Sehingga kita mudah untuk memasukkan tempenya. Nah, seperti ini ya. Agar rasanya lebih enak. Karena tempenya jatuh-jatuh terus, aku berusaha untuk menegakkannya. Seperti ini. Jadi, aku putar-putar saja seperti mainan. Nah, bagus sekali bukan? Nah, seperti ini. Biar bumbunya cepat meresap ke dalam tempe. Dan selanjutnya, putih-putih yang empuk seperti bantal ini kita jajar ya. Di atas centong kesayangan aku. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, harusnya. Biar rapi dan nanti rasanya jadi enak. Kemudian kita ambil seperti ini capitan ya namanya. Kita masukin satu persatu supaya bumbunya lebih meresap. Karena terlalu lama, jadi tahunya aku masukin aja sekalian dari baskom kecilnya. Karena tempenya selalu jatuh, jadi aku memutuskan untuk melepas semua tusukan yang ada pada tempe. Nah, seperti ini ya. Kemudian tunggu sampai blukuduk-blukuduk ya. Seperti ini. Kemudian masukkan si putih-putih bulat yang halus dan mulus. Kita masukin. Nah, seperti ini. Kita seluncurin satu persatu. Agar dia merasa lebih senang. Nah, seperti ini ya caranya. Karena terlalu lama, jadi aku masukin semua dengan wadah ini. Nah, lebih cepat ya ternyata. Setelah itu, kita aduk-aduk hingga bumbunya meresap dan rata ya. Setelah agak kesat dan cairan berwarna hitamnya menyusut. Kita tunggu ya sampai blukuduk-blukuduknya itu lebih sedikit lagi. Nah, ini dia masakannya sudah matang. Hmm, apa ya namanya kira-kira kalau di daerah kamu? Nah, ini dia. Sudah aku matiin kompornya. Siap untuk plating. Tapi aku bingung. Harus pakai piring yang warna pink atau warna hijau. Nah, bantuin ya tulis di kolom komentar. Baiknya aku platingnya di piring warna pink atau piring warna hijau. Jangan lupa tulis di kolom komentar beneran ya. Karena aku sedang galau. Tuh kan dua-duanya sangat cantik. Bikin aku jadi bingung.